Penampilan para deputin memicu spekulasi kesehatan dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Diketahui ia dilaporkan keluar lebih awal selama perayaan hari kemenahan Rusia 9 Mei 2023. Rusia, maksud kami Lukashenko terpotret di acara tersebut dengan perban yang terlihat di lengan kanannya. Sekutu setia Putin itu adalah satu-satunya kepala negara yang diundang yang tidak bergabung dengan Putin dalam meletakkan bunga di makam prajurit tak dikenal. Berjarak 300 meter dari tempatnya, duduk selama prosesi. Hal itu tertulis dalam surat kabar Belarusian Asia. Analis politik Belarusia Dmitry Bolkunets menulis di Telegram bahwa Lukashenko juga tidak menghadiri makan bersama Putin dan para pemimpin lainnya. Ia justru tiba-tiba meninggalkan Moskow karena alasan kesehatan. Diketahui pada parade hari kemenangan merayakan kekalaan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato di mana ia menyalahkan Barat karena memprovokasi tindakan Rusia terhadap Ukraina. Ada ketidakpastian apakah acara tersebut sama sekali tak ada perang dan berkurangnya personil dan perlengkapan militer. Terlihat hanya satu tank T-34 Soviet tua yang ambil bagian dan menjadi bagian dari prosesi. Perlu diketahui Lukashenko adalah salah satu dari tujuh kepala negara yang hadir. Diketahui Presiden Belarusia itu tiba dan meninggalkan kemeriahan dengan kendaraan listrik sekaligus ditemani ambulans dalam perjalanan kembali ke bandara. Artiyom Shraibman seorang analis politik Belarusia dan pendiri konsultan SINS analistik memberikan pernyataan. Ia mengatakan bahwa ada desas-desus terkait kesehatan yang serupa tentang Lukashenko berkali-kali selama bertahun-tahun. Dimana diberitakan ia beberapa kali mendekati ranjang kematian tapi itu tidak pernah terwujud. Walaupun absen Lukashenko tetap terlihat seperti sekutu terbesar karena dukungan penuhnya untuk Rusia dalam perang melawan Ukraina. Terima kasih telah menonton!